In bulan Ramadan yang dirasakan Cutari adalah Beberapa waktu lalu berkas perkaranya dikembalikan pihak kejaksaan kepada penyidik kepolisian Hotman Paris pengacara Cutari menduga hal itu terjadi karena berkas tersebut tidak memiliki cukup bukti Apalagi status Cutari sebagai saksi dan korban dinilai sangat janggal untuk dijadikan tersangka Karena itu Hotman meminta pihak kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Cutari Cewek cantik ini, perkasnya sudah dikembalikan lagi oleh kejaksaan ke Mabes Karena PS19 buktinya masih sangat tidak memadai Jadi ini sekaligus buka puasa dan juga ada mulai titik terang Seperti dugaan kami semula, kejaksaan sudah mengembalikan perkasnya lagi Karena buktinya apa gitu loh Dan kita harapkan dengan dikembalikan perkas Kita harapkan Mabes Polri akan SP3 Agar benar-benar dalam suatu negara hukum Bahwa yang saksi korban tidak boleh menjadi tersangka Saksi korban tidak boleh menjadi tersangka Itu adalah prinsip dari suatu negara hukum Kita harapkan SP3 Karena semua tokoh-tokoh beradi juga Alih-alih hukum sudah pada mengatakan Di mana logika hukumnya Seorang saksi korban menjadi tersangka